Intro Ratusan tulang belulang yang sudah menjadi fosil ini ditemukan oleh seorang petani yang bernama Rosna warga Jorong Balun, negari Pakanrabaat Tangah kecamatan Koto Pari Gadang Diatih, Kabupaten Solo Selatan saat mencangkul di sawahnya Fosil-fosil ini pun dibawa dan disimpan di dapur rumahnya yang kemudian diberitahu kepada wali negari atau ketua RT setempat Fosil yang menyerupai tulang belulang hewan dengan ukuran raksasa ini diperkirakan berusia ratusan tahun dari zaman pulbakala Setidaknya terdapat sebanyak 109 potong tulang belulang berukuran besar yang ditemukan di sawahnya Dari keterangan Rosna, sebelum mendapati fosil tersebut ia pernah bermimpi bahwa ada yang memberikan benda aneh berupa tulang Hingga saat ini fosil-fosil ini masih disimpan di rumah Rosna dan rencananya akan diserahkan kepada pihak museum dan purbakala di Kota Padang untuk proses penelitian Di sawah Ayo, saya tanam padi Kira-kira itu fosilnya binatang apa itu? Tak tahu, tak tahu binatang Mukalu Tak tahu, mak tak Sejak ditemukan, rame nggak mak yang datang ke sini? Lihat ini? Rame lah Rame lah Rame lah Ya lah, itu kadang mimpi ke mak, dulu begitu ya Mak datang rumah, di sawah Adalah agak sebulan di waduh Itu mimpi ke mak Dari Solok Selatan, Budi Senandar, Ainis melaporkan Terima kasih telah menonton!